Kita beralih ke informasi lain. Terdakwa Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati karena dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengibatkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun rupiah dari pengelolaan dana PT Asabri serta pencucian uang. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati. Heru adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Ini merupakan sejarah baru dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut mati seorang terdakwa korupsi. Syarat bagi WNI